Intro Hai ibu, hari ini kita sudah kedatangan satu unit Yamaha Fiction Jadi, motor ini mengalami kendala, susah hidup dan langsam yang kurang normal Sebelum lanjut nonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe, like jika kamu suka, dan dislike jika kamu tidak suka Kami menganalisa, sepeda motor ini mengalami gangguan pada sistem pembakaran Jadi, kami melakukan pengecikan pada sistem injeksi, dimulai dari throttle body, injektor, dan pull pump Apakah sistem injeksi perlu dibersihkan? Jawabannya ya Sistem injeksi perlu dibersihkan setiap 10.000 km, atau paling lambat 1 tahun 1 kali Sebaiknya, lakukan pengecikan sistem injeksi cara berkala di bengkel resmi Yamaha Hal yang harus diperhatikan agar sepeda motor injeksi awet dan tahan lama adalah Pertama, gunakan bahan bakar beroktan tinggi Dan, pastikan mengisi bahan bakar di SBBU, karena sudah terjamin kadar oktan dan takarannya Kedua, perhatikan kondisi aki Karena sepeda motor injeksi sangat bergantung pada kekuatan tegangan aki Yang ketiga, rutin ganti oli Kami menyarankan, lakukan penggantian oli setiap 1.500 km sampai dengan 2.000 km 1 kali ganti Dan selanjutnya, servis berkala secara rutin untuk memastikan sepeda motor selalu dalam kondisi prima Dan berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan pembersihan full pump Jadi, buat kamu yang mungkin ingin melakukan pembersihan full pump Bisa lihat langkah-langkah yang kita lakukan di video ini Cara ini sangat efektif dilakukan untuk semua motor tipe injeksi Setelah semua rangkaian terlepas dengan benar Selanjutnya, bisa kita lakukan pembersihan menggunakan karbon cleaner Kemudian kita lanjutkan dengan membilas menggunakan bensin Untuk memastikan, tidak ada lagi kotoran yang tertinggal di setiap komponen injeksi Dan ini adalah komponen throttle body yang sedang kita lakukan proses pembersihan Pastikan setiap lubang yang ada di throttle body disemprot dengan karbon cleaner Akar throttle body dapat berfungsi dengan maksimal kembali Selanjutnya, kita membersihkan filter full pump Filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang akan menyumbat injektor Dan bisa dilihat ini adalah kotoran yang ada di filter full pump Dan kemudian, kita melakukan pembersihan untuk komponen intake Setelah semua komponen selesai dicuci Selanjutnya, kita lakukan proses pengeringan dengan cara disemprot Kemudian, kita lakukan proses perakitan komponen full pump Setelah tadi, kita lakukan proses pembersihan Kemudian, kita lakukan proses pengeringan dengan cara disemprot Ini adalah full pump yang sudah kita bersihkan Kemudian, kita merakit komponen injektor Setelah semua komponen selesai dibersihkan Selanjutnya, kita lakukan proses pemasangan ke sepeda motor Hal yang harus diperhatikan adalah bahan bakar di dalam tanki tidak kurang dari 2 liter Hal tersebut dapat menyebabkan full pump tidak berfungsi dengan baik Yang mengakibatkan sepeda motor dapat tersendat saat dibawa berjalan Kemudian, perlu juga dilakukan pengecekan pada sistem pendinginan Cairan radiator harus dilakukan penggantian di setiap 9.000 km atau kelipatannya Tujuannya adalah untuk menjaga suhu mesin agar tetap stabil saat dibawa berkendara Komponen selanjutnya yang perlu dilakukan pengecekan adalah busi Lakukan pengecekan atau penggantian busi setiap 10.000 km atau paling lambat 1 tahun sekali Bagian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah belitar udara Lakukan pembersihan secara berkala setiap 3.000 km dengan cara disemprot Dengan angin bertekanan Dan jangan lupa lakukan pengecekan dan penggantian filter oli di setiap 6.000 km Atau 3 kali ganti oli, 1 kali ganti filter oli Setelah semua part terpasang dengan benar, akhirnya sepeda motor dapat hidup normal kembali Jadi itu adalah cara penanganan jika Yamaha Pixel kamu mengalami gejala yang sama Untuk kamu yang ingin melakukan servis, silahkan kunjungi bengkel Yamaha CMU terdekat Atau bisa hubungi saya melalui DM Instagram di atalpin66.cmo Terima kasih sudah nonton video ini Silahkan like jika kamu suka dan dislike jika kamu tidak suka Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah nonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih telah menonton!